Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di acara pengajian Kamis Mani Tema pengajian kali ini adalah yuk bahagia tatalah hatimu Nah sudah hadir di sinara sumber kita yaitu Ustazah Hajal Lulu Masluha LC Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ustazah Lulu bisa hadir di sini menemani kita semua Agar dapat memberikan kajian berupa materi yaitu yuk bahagia tatalah hatimu Saya Syifa Uliyah yang akan membantu acara dari awal sampai akhir Baik teman-teman di sini pasti sudah penasaran Maksudnya apa sih materi dari yuk bahagia tatalah hatimu Langsung aja kita saksikan kajian yang akan diberikan oleh Ustazah Lulu Yang berjudul yuk bahagia tatalah hatimu Kepada Ustazah Lulu dipersilakan untuk memberikan kajian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nasta'inuh wa nastaghfiruh wa natubu ilayh Wa na'udu billahi min sururi ankusina Wa min sayyati a'malina Alhamdulillah Kita kembali bersama di pengajian Kamis Manis Yang diadakan oleh Majlis Ta'lim Nisaul Jannah Gelora Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang Yuk bahagia tatalah hatimu Jadi saudara-saudara bahagia itu bukan berasal dari luar diri kita Bahagia itu datang dari diri kita sendiri Berasal dari hati kita Yaitu berasal dari kuat atau tidaknya keimanan kita kepada Allah Karena sesungguhnya bahagia itu berasal dari rasa tenang Kalau kita punya rasa tenang, punya jiwa yang tenang Maka kita akan merasa bahagia Yaitu jiwa kalau dalam Islam disebutkan jiwa nafsul mutmainah Yaitu jiwa yang tenang Jadi bahagia itu bukan datang dari mana-mana Tapi bahagia berasal atau bersumber dari diri kita sendiri Yaitu sumbernya adalah hati Maka ketika hati kita bersih jauh dari penyakit hati Ketika hati kita jauh dari kedengkian Jauh dari amarah Jauh dari kecewa dan lain-lain Maka hati kita akan menjadi bahagia Dan bahagia ini juga bersumber dari keyakinan kita kepada Allah SWT Karena sumber bahagia adalah Allah SWT Maka ketika kita meminta kepada sumber yang memberikan kebahagiaan Maka akan Allah berikan kebahagiaan itu di hati kita Dengan taat kepada Allah Jadi begitu Sifat Oke, nah Tuzkazah Kenapa sih menjadi orang yang bahagia itu penting? Iya Kita kan semua memang ingin bahagia ya Kalau ditanya Sifat ingin bahagia gak? Mau banget Jadi kita semua pasti pengen bahagia Sesuai doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhiroti hasanah Wakina ada banaga Kita semua pengen bahagia Nah sebenarnya bahagia itu bukan dicari-cari Dan lain-lain Bukan dicari-cari Ataupun kita mengharapkan dari orang lain memberikan kebahagiaan kepada kita Contohnya kita punya mungkin punya anak Punya suami Punya orang tua Kita pengen orang tua membahagiakan kita Kita pengen suami membahagiakan kita Kita pengen anak membahagiakan kita Bukan Jadi sebenarnya bahagia itu diciptakan Karena bahagia itu adalah dari keimanan kita Sumbernya adalah bagaimana kita meyakini Allah SWT Bagaimana kita punya akidah yang baik Yaitu apa? Kita merasa bahwa Allah maha baik Kita merasa bahwa Allah maha adil Kita gak pernah kecewa sama Allah Maka akan timbul kebahagiaan Dan satu lagi yang jelas Kita harus banyak bersyukur Maka kebahagiaan itu akan datang melimpah ruang untuk kita Karena sebenarnya orang yang bersyukur itu Sedang membahagiakan diri sendiri Jadi kalau kita bersyukur Maka sebenarnya kita sedang berusaha menciptakan kebahagiaan itu Baik Ustazah Nah biasanya kapan sih waktu yang paling penting Atau waktu yang paling baik untuk kita bisa menata hati kita Agar kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita sendiri Ya jadi manusia itu kan punya banyak sisi kehidupan Diciptakan Allah siang adalah untuk bekerja Diciptakan malam adalah untuk istirahat Jadi ketika kita malam Salah satu cara menciptakan bahagia adalah Ketika mungkin malam semua orang tidur Kita berusaha bangun Kemudian kita minta kepada Allah Kemudian kita merasa bahwa Allah lah yang paling mengerti kita Pada saat itulah sebenarnya titik kebahagiaan sedang kita ciptakan Artinya kita benar-benar yakin bahwa Allah lah pemberi kebahagiaan yang sesungguhnya Maka pada malam tersebut Disebutkan banyak riwayat hadis Bahwa yang sebaik-baiknya kita Berusaha dekat kepada Allah adalah Di sepertiga malam terakhir Yaitu kalau sekarang mungkin sekitar jam 2 Sampai jam 4 Jam 2 sampai jam setengah 5 Jadi masa-masa itu adalah masa-masa Untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kita Ataupun kalau kita punya kesedihan nih Siva Kita punya kekecewaan Kita punya kemarahan Kan kita hidup bermasyarakat ya Hidup bersosial Pasti kita ada kecewa mungkin dengan orang tua Kita kecewa mungkin dengan suami kita Istri kita Kita mungkin kecewa dengan anak kita Maka pada saat itu yang terbaik adalah Kita mengadukan Percaya kepada Allah Bahwa semua rasa-rasa ini Bisa diganti dengan rasa bahagia Itu dengan apa? Dengan dekat kepada Allah Nah ustazah tadi kan sudah dijelaskan Bahwa kita itu harus Berserah diri kepada Allah Kita curhat semuanya kepada Allah Agar masalah kita itu Bisa menghadapinya dengan lebih tenang Tapi ada juga nih ustazah Jadikan kita itu manusia adalah makhluk sosial ya Membutuhkan orang-orang di sekitar kita Nah jika kita ada masalah Atau ada sesuatu yang menjanggal di hati Pastikan kita bercerita kepada sahabat kita Kepada orang tua kita Agar memunculkan rasa bahagia Dari dalam diri kita sendiri Apakah boleh kita menata hati kita Dengan cara menceritakan semuanya Kepada sesama manusia Bukan kepada Allah Ya jadi Tentunya boleh ya sih pak Kalau ditanya boleh atau tidak Boleh ya Karena kita tahu juga bahwa Manusia itu makhluk sosial Dia perlu untuk bercerita Dia perlu untuk curhat ya Dan boleh kita curhat bercerita Tapi bukan pada semua orang Artinya kita percaya Mungkin kita punya guru Kita punya ustaz, ustazah Atau mungkin kita punya teman dekat Artinya kalau pada Kita cerita pada semua orang Berarti kita membuka Aib kita Atau membuka aib orang yang kita mungkin Tidak suka dan lain-lain Kepada semua orang Dan itu gak boleh Tapi kalau pada orang-orang tertentu Misalkan 1, 2, 3 Dan mungkin kalau kita bercerita pada semua orang Itu yang dibilang ember Bukannya curhat lagi Tapi kalau yang namanya curhat Itu kepada orang-orang terdekat kita Itu boleh ya Karena kita tahu kan bagaimana Rasulullah juga dikelilingi oleh Sahabat-sahabat yang setia Artinya kita perlu sahabat-sahabat Kita perlu teman sejati Kita perlu pendamping ya Suami dan istri saling curhat Atau mungkin anak curhat kepada orang tua Atau orang tua curhat kepada anak Itu diperbolehkan Dan itu memang salah satu solusi Dan disebutkan bahwa Ghibah yang salah satu Ghibah atau berbicara tentang orang lain Yang diperbolehkan adalah Untuk mencari solusi Jadi bukan semata-mata ngomongin Yang orang yang kita benci Kita kesel Atau kita marah kepada mereka Tetapi kita menceritakan Ini cari solusi nih Supaya saya gak marah Jadi salah satu yang kita boleh Ghibah Ghibah itu membicarakan orang lain Hal orang lain Itu adalah ketika kita mencari solusi Ketika kita bercerita Tentang orang yang kita benci Tentang orang yang kita marah kepada mereka Atau mungkin tentang siapapun Tapi dengan niat mencari solusi Nah itu diperbolehkan Tadi juga artinya gini Memang kalau kepada Allah Kadang kan gak ada solusinya Artinya gak langsung Allah kasih wahyu Dan gak mungkin Wahyu sudah terputus Kepada Nabi Muhammad Gak mungkin wahyu turun kepada kita Artinya gak ada solusi nyata Dekat kepada Allah Yaitu dengan sholat tahajud Dan sholat-sholat lain Atau puasa sunnah Untuk memang kita taat kepada Allah Tetapi untuk cari solusi Tentunya kita butuh manusia Nah pada saat itulah Kita diperbolehkan untuk curhat Baik Ustazah Jadi sholat punya teman nih Dia itu suka sedih Suka sedang marah Itu apa-apa di share ke status Akhirnya kan memberikan dampak energi negatif Kepada yang pembacanya Yang pembaca status Nah bagaimana ya respon kita Ustazah Bahwa kita memberitahu Teman kita itu Bahwa dengan cara itu Gak akan bisa menjadi bahagia Gak akan bisa mengeluarkan emosi Yang ada di dalam diri Si orang ini gitu Bagaimana ya Ustazah? Jadi kan sifat ya Disebutkan dalam sebuah kisah Banyak dalam hadis Rasul Mengisahkan tentang Seseorang yang mampu menanggung beban Seseorang yang mampu menanggung dukanya Seseorang yang mampu menanggung kesusahannya Maka akan Allah beri balasan yang banyak Atau balasan yang besar pahalanya Jadi ketika kita merahasiakan Kesusahan-kesusahan kita Ketika kita merahasiakan Duka-duka kita Pada saat itu Allah beri Derajat yang tinggi buat kita nantinya Artinya Orang ini bersabar Nah ketika kita membuka semua Kesusahan kita di medsos Atau di status ya Berarti kita Seakan-akan Tidak mau bersabar Dengan yang kita hadapi Seakan-akan Walaupun seakan-akan Tapi kan itu akan Membentuk sifat kita Bahwa Setiap sesuatu yang kita rasakan Harus ditumpahkan Harus orang tahu Kita sedang apa-sedang apa Nah wudhubillah Nanti khawatirnya Kita selalu minta dinilai orang Sementara kalau minta dinilai orang Dalam Islam namanya ria Ria Jadi selalu ingin dilihat orang Ria Atau sum'ah Sum'ah itu selalu ingin didengar orang Jadi apa yang dia rasakan Inginnya dilihat orang Dinilai orang Dia lagi sedih Dia lagi bahagia Ini dia lagi Lagi Kemana Dia lagi begini Lagi begitu Nah itu Sebenarnya dalam Islam Tidak diperbolehkan Ya Artinya untuk pamer Ya mungkin kalau lagi bahagia Pamer Kalau lagi sedih Pengen curhat Tapi curhatnya bukan pada salurannya Ya Teknisnya gak begitu Dalam Islam Ya kalau teknisnya Dalam Islam kita dikasih jalan Kita minta tausiah orang-orang Beriman Kita minta tausiah Alim ulama Kita minta Nasehat orang yang ngerti Atau curhat sama temen Juga gak apa-apa Selama temen itu memberikan Hal-hal yang positif Artinya support Kadang gini sih pak Dia diem aja Itu udah mengeluarkan Semua beban kita Maksudnya yang kita curhat nih Yang dengerinnya diem aja Ya Itu aja udah memberikan Energi yang positif Buat kita Karena kita udah tumpah Ibaratnya segala sesuatu Udah dibuang Akhirnya udah mengurangi beban kita Akhirnya itulah gunanya Untuk curhat ya Jadi curhat ini Kalau dalam Islam Bisa juga Disebut saling tolong menolong Wata'awanu Alalbirriwataqwa Saling tolong menolong Dalam Kebaikan dan ketakwaan Jadi kalau misalnya Diri kita sendiri ini Udah bahagia Kita pengen dong Ngebahagiain orang lain Yang ada di sekitar kita Nah itu apakah boleh Dalam Islam Wah boleh banget Boleh banget sih Pak Berarti kalau kita merasa Udah bahagia Tandanya Kita punya Ibaratnya modal yang Besar Untuk bisa membahagiakan Orang sekitar kita Ya disebut dalam Sebuah kalimat hikma Pakidus syai Layuti Jadi kalau seseorang Tidak mempunyai apa-apa Dia gak bisa memberikan Apa-apa Tapi kalau orang itu bahagia Berarti dia punya bahagia nih Dia bisa memberikan bahagia Ke sekitarnya Misalkan seorang anak nih Bahagia Dia bisa memberikan kebahagiaan Ke orang tuanya Bahagiakan ke saudaranya Ke temannya Atau seorang Orang tua Orang tua ini bahagia Suami istri Ibu bapak Itu bahagia Dia akan bisa Memberikan kebahagiaan Ke anak-anaknya Kebahagiaan Ke saudaranya Ke tetangganya Nah kalau orang Gak punya bahagia Dia gak bisa memberikan bahagia Pakidus syai lah Yukti Seseorang yang tidak Mempunyai sesuatu Tidak akan pernah bisa Memberikan sesuatu Jadi kita harus punya Sesuatu dulu nih Kalau mau Membahagiakan orang Harus punya Kebahagiaan dulu Makanya Kalau sifat bilang Kalau kita udah bahagia nih Berarti itu positif Bagus itu Memang kita harus Merasa bahagia Kan dalam Islam disebutkan Dalam sebuah Dalam sebuah hadis ya Latahob walatahjan Innaulloha Ma'ana Jangan engkau takut Jangan engkau sedih Ya karena Allah Bersama kita Jadi itu dua itu Penyakit yang membelenggu Takut dan sedih Takut dan sedih Makanya ini suruh Ditata nih Tatalah hatimu Jadi Tata hati Jaga hati Dari Hal-hal yang Membuat kita takut Dan hal-hal yang Membuat kita sedih Jangan sampai kita Takut dan sedih Kita disuruh memang Bahagia Makanya suka ada istilah Jangan lupa bahagia Memang kita harus bahagia Dan bahagia itu Terus menerus Tidak boleh Sedih dulu Atau takut dulu Jangan Karena bahagia itu Energi positif Bahagia itu Tanda-tanda ahli Surga Penduduk surga Penghuni surga itu Ciri-cirinya ya bahagia Bahagia dunia Dan bahagia Akhirat Insya Allah Nah biasanya kan kita Mau memberikan kebahagiaan Kepada orang lain Nah orang lain Menganggapnya itu Kebahagiaan adalah Sebuah materi Bagaimana jika kita Tidak memiliki materi Namun kita ingin Memberikan kebahagiaan Kepada orang lain Iya Jadi memang kita kan Bukan materialisme Orang yang semuanya Dinilai dengan Materi Islam itu Mengajarkan banyak Sekali nilai-nilai Yang bisa dilakukan Walaupun tanpa materi Disebutkan dalam Sebuah hadis Tabas sumuka Fi wajhin ahika Sodako Tabas sumuka Fi wajhi ahika Sodako Senyummu Di wajahmu Kepada sodaramu Sedekah Jadi kita suka Senyum Kita Menuturkan kata-kata Yang baik Rasul juga Bersabda Katakan yang baik Atau Diam Jadi kalau kita Kira-kira Kata-kata kita Menyakitkan Mendingan gak usah ngomong Kita diam aja Itu juga udah Pahala Artinya gak mesti Mengeluarkan uang Atau hadiah Dan lain-lain Tapi kita berusaha Diam Mengamati Merenung Itu udah berpahala Karena kebaikan Yang paling rendah Adalah menahan Dari berbuat buruk Ketika sahabat bertanya Perbuatan yang paling besar Apa? Jihad Perbuatan apa lagi? Kebaikan itu banyak Ada jihad Ada memerdekakan budak Ada Yang paling rendah Menyingkirkan duri Di jalanan Itu yang paling rendah Yang paling tinggi Jihad Kemudian kata Sahabat Kalau kita gak bisa Melakukan apa-apa lagi Yang kebaikan Apa yang harus dilakukan? Kata Rasul Tahan dirimu Dari berbuat buruk Tahan dirimu Dari berbuat buruk Jadi Kalau gak bisa berbuat baik Jangan berbuat buruk Artinya gitu Jadi emang Kalau udah gak punya harta Gak punya apa Untuk sedekah Gak punya Apapun yang kebaikan Maka paling gak Kita jangan berbuat jihad Nah itu dia teman-teman Jadi kalau diri kita ini Sudah bahagia Kita dapat memberikan Kebahagiaan kepada orang lain Dan kalau misalnya Kita tidak memiliki materi Untuk diberikan kepada orang lain Yang seperti tadi Sudah dijabarkan oleh Ustaz Zalulu Banyak sekali yang dapat Kita lakukan Contohnya Tersenyum Juga menyingkirkan duri Di jalanan Dan menolong orang lain Menggunakan energi kita Fisik kita Dan lain sebagainya Alhamdulillah Kita telah selesai Mendengarkan kajian Di pengajian Kamis Manis ini Semoga apa yang Kita dengarkan tadi Dapat bermanfaat Untuk kita semua Dan dapat kita terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Ustaz Zalulu Mas Luhal Sebagai narasumber Yang telah memberikan materi Ini dengan sangat baik Yang Alhamdulillah Dapat diterima Oleh kita semua Dengan cara penyampaian Yang sederhana Namun detail Saya Syifa Uliya Sebagai host Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh